Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dede Asia dari Kerawang Tolong saya Saya ingin pulang Perut saya sakit Beredar di media sosial Video curahan hati pekerja migran Indonesia PMI Mengaku menjadi korban perdagangan Orang ketika Hendak bekerja di luar negeri Pada video singkat unggahan pemilik Akun Instagram at info Underskor Cikarang underscore Karawang Menunjukkan sosok Dede Asia Awing Omo Berusia 37 tahun Yang berlinang air mata Meminta pertolongan Untuk segera dipulangkan ke Indonesia Sebelumnya Dede diketahui Diiming-imingi bekerja di Turki Dengan gaji 600 USD Per bulan Namun siapa sangka setelah mendarat Di Istanbul, Turki Ia justru dibuang ke Suriah Di Suriah ia dijual sebesar 12.000 USD Dengan kontrak 4 tahun Tanpa sepengetahuannya Ia baru mengetahui hal itu Dari majikannya Pekerjaan yang sangat berat Membuat Dede yang baru saja Melahirkan Kerap kali merasakan sakit Alhasil ia dipulangkan ke kantor Untuk beristirahat Selama 1-2 minggu Lalu dirinya kembali dijual Ketika ia kembali bekerja Ia lagi-lagi kesakitan Karena beban kerja yang terlalu berat Dan tak memiliki waktu tidur yang cukup Dede diketahui Sudah mencoba menghubungi KBRI di Damascus Namun Pihak KBRI Tak melakukan Tindakan apapun Hal itu pula Yang membuatnya Kebingungan Lantaran tak tahu Harus melaporkan Kejadian yang Menimpannya Kepada siapa Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share Seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton